Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Zara, sekarang lu tenang aja. Jangan sedih kayak gini. Yang penting sekarang ini, Samsung sudah menerima ganjarannya. Dan lu gak kenapa-kenapa kan? Ya, Bu. Jadi bagaimana, Bu, keluar nih, Bu tentang BBM yang naik sekarang nih? Bagaimana, Bu? Tanggapan ibu rumah tangga di sini. Bagaimana? Bagaimana? Mahal, Bu, ya? Oh, iya. Kasih yang bener sekarang, ya, Bu, ya? Memang sekarang BBM pada naik, kan? Gila, orang-orang yang pada gak tahu kalau ini. Eh, eh. Ah, hai, Daddy. Om Papi. Latif, Om Papi. Eh, lu lagi ngapain, ya? Wah, Om Papi, Latif lagi mau wawancarain ibu-ibu di sini tentang kenaikan BBM. Bagaimana keluhan-keluhannya? Kasian. Nah, Latif ntar liput, sekalian Natif tulis di sini. Entah jadi berita di TV. Entah tinggal nonton, Om Papi, ya? Kasian. Eh, Bang, cepetan dong. Tuh minyak mau dipakai buat masak, tau. Oh, lu sekarang jadi tukang minyak keliling? Eh, eh. Enggak, Om Papi. Latif, bentar lagi jadi Direktur Pertamina. Iya. Ada urutan sih sama minyak. Cuman jadi Direktur. Bener-bener jadi Direktur. Minta doa aja, Om Papi, ya? Eh, masa bodoh? Lu mau Direktur Pertamina, kek? Lu mau Direktur Bang, kek? Kalau kelakuan begini, masih nipu sana-nipu sini. Eh, perempuan gak ada yang bakal demen. Eh, lu tahu gak? Eh, begini, Om Papi. Ini katakanlah, nih. Katakanlah, Latif bener-bener mau taubat nih kembali ke jalan Allah nih, Om Papi. Om Papi mau terimalat ini gak jadi menantunya. Nikah sama Dahlia. Iya, Om Papi, ya? Bener-bener mau taubat. Eh, masih ngarepin anak gue, Dahlia, lu. Eh, tip, lu denger ya? Saking gue udah insap. Kalau gak lu, gue celupin itu di minyak tanah. Gara-gara ke lu, anak gue berantak karena masih Samson. Pas, kalau begitu, Om Papi. Pas, bener. Latif memang bener-bener nyumpahin. Demi Allah, biar kate Dahlia sama Samson bener-bener putus. Jadi kan Latif bisa dilangsung nikah sama Dahlia. Iya, Om Papi, ya? Apa itu? Jangan, Om Papi. Kita ini udah jatuh miskin. Jangan, Om Papi. Jangan, Om Papi. Jangan, Om Papi. Eh, udah susah, Bos. Jangan, Bos. Jangan, Bos. Jangan, Bos. Lu denger, ya? Iya, Om Papi. Saking gue miskin, ya? Kalau gue kaya, gue... Jangan, Bos. Jangan, Bos Papi. Jangan, Bos. Jangan, Bos. Jangan. Ibu gendut nih, kira-kira ibu nih, salah mertua nih ketahuan, lari-lari hancur lagi Dari sana sana, menyerang aja, sekarang ibu beli bakar sana 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 Uangnya mana uangnya? Apaan sana? Uang! 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 Zara, tenangin pikiranmu Lu minum aja dulu Halo, kak Alfonso, ini gua Rocky Ada apa Rocky? Kak, ternyata... Orang yang membunuh papa gua Dan papanya Zara Adalah kakak gua sendiri, Samson Apa? Yang bener lo? Iya! Baru disana polisi datang rumah gua Itu golok yang mereka temuin di kamerah kak Samson Yang masih ada noradara Itu noradara papa gua sama noradara papanya Zara, kak Bener-bener piadab tuh, Samson Eh... Terus, terus, terus gimana? Sebenernya gua pengen ngobrol banyak sama kakak Anjang lebar Tapi besok aja gua ke tempat kakak ya Soalnya, sore ini gua mau ketemu seseorang dulu Itu aja dulu kak ya Tengs udah ngerti cerita gua Ntar gua telfon lagi Eh... Iya, iya, iya Bener-bener biadab, Samson Sayang aja dia masih di sel Kalau engga Udah gua bunuh dia Ada apa lah, Bosso? Zara Yang telfon barusan Rocky Anaknya ibu Sarah Dia bilang Yang membunuh bokap lu adalah Samson Apa? Lu jangan mengada-ngada, Bosso Enggak Gua gak ngada-ngada, Zara Kalau lu gak percaya Lu bisa telfon langsung ibu Sarah Kalau engga Lu bisa ke kantor polisi sekarang juga Zara Gua udah pernah bilang kan sama lu Kalau Samson itu Orangnya di biadab Otaknya bejat Kenapa sih Lu masih mau nikah sama dia? Zara 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 Kan bahaya Jack Dia bisa bunuh kita Jack Lu kan tau Gua belum menikah Jack Aduh, Matt Lu penakut benar sih jadi orang Hah? Kita itu kemari cuma nyeledikin rumah aki-aki itu masih ada disitu apa engga? Kalau dia masih tinggal disitu, kita tinggal lapor polisi Beres! Beres! Lapor polisi Lu ketahuan gimana? Kita digebukin Bak, 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 bak Bak belur kita Aduh, lu kagak diingat apa kata Samson Orang yang punya ilmu kebal itu cuma kalah sama bambu runcing sama daun kelor yang lu pegang Lupa lu? Iya, iya, iya Tinggal kepen aja Ceprak, 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 ceprak Aduh Jack, gua gak nyangka Jack Jadi seorang yang pemberani, seorang kesatria sejati Komet Ini semua gua lakukan Untuk membela kebenaran Demi rekan kita yang sedang berada di dalam sana Dalam keadaan sengsara, Komet Makanya lu liat dong Dan-danan gua ini kayak apa Iya, iya Gua ini menjadi Abang Jampang Yoi Abang Jampang Kumis baplang Bibir panjang Emang? Lu jadi apa? Lu liat dong Dan-danan gua Gua jadi si buta bermata satu Dari Gua Kalong Gua kampret kali Yona Jack Sebelum kita berangkat berperang Mari kita menghendikan cipta Untuk mengenang para jawara yang telah meninggalkan kita lebih dahulu Mengheningkan cipta dimulai Ket 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 Selamat siang Samson Iya, iya Nama saya Rizal Yuk duduk Oh Jadi Bapak ini Perantari Perantari yang sering nongol Di tipi-tipi itu Ya Allah Astagfirullahaladzim Samson kagak nyangke Kita ketemunya disini Samson Saya ini bukan perantara Tapi pengacara Hah? Maaf ya Pak pengacari Samson Salih sebut Gapapa Son Lebih baik kamu panggil saja saya Pak Rizal Supaya lebih akrab Oke Iya, iya Iya Pak Rizal Nah Pak Rizal Terus Nyak Samson Pesen AP Son Ibu kamu menyuruh saya Untuk menangani kasus kamu ini Kebetulan Saya sudah dapat rekomendasi dari Kapolsek Jadi kita punya waktu banyak untuk bicara Ya Allah Pak Rizal Jujur nih Samson udah bingung Mengomong AP Samson udah bingung Mesti bagaimana lagi juga Samson udah bingung Pak Rizal Son Untuk menangani kasus seperti kamu ini Bukan hanya didasarkan pada keyakinan Tapi harus berdasarkan pembuktian Hah? Kamu ngerti kan? Ya Baik Kita mulai saja pembicaraan ini Kita mulai dari Dahlia Pak Rizal Nih Sumpai demi Allah ya Sumpai demi Rasulullah Samson kagak pernah punya maksud Punya niat ngebunuh Neng jare bini Samson sendiri Pak Rizal Sumpai pocong juga Samson berani Nih Iya Son Saya bisa mengerti Tapi berdasarkan pemeriksaan pihak kepolisian Zara sudah mengaku Bahwa kamu adalah pelakunya Tentu dia Pak Rizal Yang bikin Samson bingung Kepala Samson rasanya mau pecah nih Emangnya enak api Tinggal di penjari Coba deh Pak Rizal cobain Bangsa sehari dua hari aja Kalo Pak Rizal bentar diiris nih kuping Samson nih Ini dia pada epokan kan deh? Iya Udah lu maju Gak bisa gitu Matt Peraturannya kan lu duluan Matt Gak bisa Lu duluan dong Iya bareng-bareng aja Matt yuk Iya 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 Assalamualaikum 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 Selamat siang Mbak Bapak Kasian Pak Saya sudah tiga hari gak makan Pak Kasih makan Pak Uangnya juga boleh Pak Gak apa-apa Lu gimana sih Masa pendekar si putarigu hantu Jadi pengemis Yang bener dong Iya Bergu aja Maaf Pak Bapak sekalian Kami berdua kemari Pengen melamar kerja Ngarang lah Gila bukan itu dong yang tadi Biasaan Biasaan Eh maksudnya kami itu Kami mau berguru belajar pencak silat Kalau diterima Tolong Mbak Bapak Tolong Mbak Bapak Kenalkan Keman saya ini Calon si putarigu hantu Saya ini Calon Bang Jampang Kumis Malina Hah? Ini temennya si Samson Dewak Eh kunyu Lu mau dateng kemari Mencari mampus Hah? Hei Ya 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 Mat ketawaan matanya Kita kabur aja mat matanya Tsss Tsss Walau Betul Betul Hey Yay GHis Junus Kenapa Tsh 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 Satu lagi Tsh Tsh Urusan situ Hahaha Jangan terima kasih penyekar Penyekar Waaah Hahaha 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 Kita gampang jadi pendekar ya Kau ada lagi yang doang sama ini Hei semuanya Keluar kalo berani Aki-aki yang bunuh lebih sama Sampson ya Hahaha 1,2,3 Galeri Jada Kik Itu teman-temannya Samson kik Yang memat-matahin kita kik Iya Nanti kita balas Ayo masuk Silahkan Bu dipilih-pilih barangnya ya Ini Gayung harganya berapa, Dek? Gayung ya? Sebentar ya, Isro tanya sama Mami, sama Papi harganya berapa Mami, Pi, apaan Isro? Mami, apaan? Itu Gayung harganya berapa? Kan lu tahu 5 ribu Oh 5 ribu, nah kalau bak air? 50 ribu, masa lu lu? Lupa mulut sih ya Oh iya, 50 ribu, 5 ribu 50 ribu, 5 ribu Oh iya, ibu Harga Gayung itu 50 ribu Mahal banget nih Gayung Bener nih harganya 50 ribu Kalau bak mandi ini harganya berapa, Dek? Bak air ini harganya 5 ribu rupiah Eh, saya beli dua ya, Dek ya Oh iya, silahkan Bu, silahkan Dipilih aja Bu, ada warna hijau, biru, sama yang kuning Ini uangnya 10 ribu ya Iya, terima kasih Bu ya Nah kalau ibu gimana? Eh, Bu, 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 ingat ya Barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan lagi Iya, saya tahu Ibu, Gayungnya jadi gak Bu dibeli? Kalau gitu, kalau gak jadi deh beli nih Gayung Gue beli bak aja, empat Yaudah, silahkan aja pilih Bu, ada warna hijau, biru dan merah Ini duitnya nih? Iya, terima kasih Bu Aduh Laris manis, Tanjung Gimpul Baknya abis, bijak kumpul Ma, Mi, Bi Nih, apa sih isro itu? Apa sih? Mi Lihat nih Mi, Bi Baru isro jagiin toko nih Udah pang laris 6 bak air laku semuanya Nih, 30 ribu Apa? Lu jual bak mandi 6? Cuma dapat uang 30 ribu? Lah, emang kenapa? Isro, harganya 1 bak mandi itu 50 ribu Jadi, tekor dong isro Bu, bu, bu Maaf, bu, anak saya salah Itu bak mandi harganya 50 ribu Bukan 5 ribu Nih, duitnya siap pulangin Taruh lagi deh baknya Kecuali ibu mau nama duit Sini Kagak bisa Kan lu anak lu sendiri yang ngomong Kalau barang ini udah dibeli Katanya gak boleh dikembaliin lagi Berarti ini udah punya gue Yaudah, yuk, go, go, ma Yaudah, yuk, sayang Yaudah, yuk, Bibi Emang lu yang goblok? Tiba-tiba disuruh segitu aja, kagak bisa Bangkut kalau gila lama gue Masih, tekor dong Maafin, Bibi Maafin isro Oh, jadi ngomong-ngomong Pernah sekolah di luar negeri ya? Iya, Pak Eh, Bapak mau tanya Di sana pelajaran agamanya Pake belajar tajwid gak? Eh, iya Tuhan ngapain kemari terus ya? Apa kabar? Duduk, 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 duduk Ya, Haji masih lama kok Duduk, duduk Eh, liya Mengenai surat lamaran kerja kamu Sudah ada yang diterima belum? Belum, Bang Tapi, liya bakal terus berusaha kok Bagaimana kalau kamu bekerja di kantor saya? Emang punya perusahaan? Bukan perusahaan saya, Pak Tapi bisa dikatakan itu perusahaan keluarga Oh, ho, ho Ya, kalau kamu mau Besok siang kamu sudah bisa datang ke kantor saya Kamu mau langsung bekerja dan Kamu bekerja di bagian staff administrasi Gimana? Sempetan Terima aja ya Abang gak salah, Pak Dia kan gak ada pengalaman di bidang itu Abang gak bercanda kok Abang serius Dan abang yakin Bahkan sangat yakin Kalau kamu itu pasti bisa Asal kamu mau belajar Betul kan, Pak? Iya, iya, enak Diap bulan dapat duit Son, udah sholatnya? Udah, Pak Sama banget sih sholat maghrib Maaf, Pak Rijal Soalnya saya wiri dan dulu Pak, sebentar, saya mau bicara dulu Kenapa, Pak Rijal? Son Memang perkara kamu masih dalam proses pemeriksaan Tapi kalau semua tuduhan itu terbukti Kamu bisa dihukum mati Apa? Son Kamu ini sekarang statusnya Adalah tersangka utama Pelaku pembunuhan berencana Terhadap orang tua kamu Dan orang tua Zara Hah? Kalau begini ceritanya Samson kagak bisa Nggak diem lagi Samson guru cari Itu aki-aki yang udah buat Samson Kayak begini Samson membunuh Son, son Jangan panik, son Jangan panik Kamu tenang aja Saya pasti bisa membebaskan kamu Asal kamu percaya terhadap saya Son Saya punya bukti yang kuat Yang bisa mementahkan semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan ke kamu Ya Kamu tenang aja Kamu pasti bebas Jadi Samson bakal bebas nih, Pak Rijal Insya Allah saya usahakan ya, son Terima kasih banyak, Pak Rijal Terima kasih banyak Son, udah cukup, son Cukup, cukup, cukup Saya masih ada urusan lain Jadi saya pamit dulu ya Kamu tenang-tenang aja disini Oke Iya, Pak Rijal Mari ya, yuk, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, Pak Rijal Ya Allah Mudah-mudahan Samson secepatnya Bebas dari penjaraan ya Allah Samson udah gerang Nggak dekep di penjaraan ya Allah Samson pengen iru Pengen seder Amin Gimana, Lia? Kamu minat nggak dengan tawaran saya? Gimana nih, Be? Loh, mau nanya Babe, Lianya mau kerja Kalau Babe, Babe terima Eh, yaudah deh Bang Lia terima Tapi, kalau liat kayaknya nggak mampu Langsung pecat aja ya Bang Ya ampun, sampai segitunya Belum apa-apa Kamu kok udah pesimis Harus optimis dong Iya, ngomong-ngomong Ampe lupa Belum bikin air minum nih Eh, Babe Kan ada pembantu Babe duduk aja dulu Bi Tolong bikin minum dong Buat tamu Aduh Jadi ngerepotin kayaknya ya Eh, Lepernes Kopi, teh, gula Masing-masing bikin sendiri Loh, Bibi Apa-apaan sih? Ih, sebentar ya Masuk dulu ya Silahkan, Pak Maaf ya Bang Bantu dia jadi aneh kayak gitu Gak apa-apa Lia Eh, Ragian Biar Abang aja yang bikin tehnya untuk saya sama kamu, oke? Gak usah Bang Lia aja Udahlah Biar Abang aja Biarabangm